Seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau, dan itu jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam satu, dua, tiga, empat, dan yang terakhir, kamu berbohong, sudah cukup cukup, supaya kamu belajar berkata dengan jujur. Di saat ku merasa gagal. Tiga, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sudah demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari, seluruh, 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 seluruh. Oke, jemaat Tuhan semua, Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Ephesus, dimana? Tapi sayang, Timotius ini masih sangat muda, masih sangat? Mudah! Dari dulu rupa-rupanya anak muda itu orang tua tidak terlalu percaya. Rupa-rupanya dari dulu itu orang tua tahu anak muda itu hanya bisa hura-hura, hanya bisa senang-senang, hanya bisa gas motor. Itu dari? Sekarang masih begitu? Nah, ada dua persoalan besar di Ephesus yang harus dihadapi oleh Timotius yang muda. Pertama, dia akan berjumpa dengan orang-orang yang rasa diri pintar. Berjumpa dengan orang-orang yang? Rasa diri pintar. Di sini ada yang biasa rasa diri pintar. Ada di sini? Dia pakai baju warna? Yang kedua, saudara-saudara, dia akan berjumpa dengan pengajaran-pengajaran sesat. Berjumpa dengan apa? Pengajaran sesat. Paulus bilang kepada dia, Timotius, Engkau akan berjumpa dengan dua hal itu. Tidak usah berbantah-bantah dengan orang, tidak usah saling membantah, tidak usah saling berkelahi. Hanya satu hal yang harus engkau lakukan, yaitu Jadilah teladan, sama-sama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bilang kawan di samping kanan kiri, jadilah teladan. Satu, dua, tiga. Baik. 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 Tanda kuda. Tanda kuda. Tanda kuda. Tanda kuda. Paulus kasih tahu lima keteladanan. Berapa keteladanan? Keteladanan. Ini yang akan jadi refleksi kita di malam hari ini. Pertama, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama. Kata-kata orang Kristen, kata-kata anak-anak muda Kristen itu harus terukur. Waktu dia keluar dari mulut, dia sudah melewati proses berpikir dan proses beriman, baru katakan dengan benar. Amin. Amin. Kalau tidak tahu tidak usah om. Karena itu omonglah sesuatu yang benar-benar kita. Kalau tidak tahu tidak usah. Anak muda. Tuhan cipta manusia itu ada dua mata berapa telinga? Berapa mulut? Maksudnya supaya lihat dua kali dengar berapa kali? Bicara berapa kali? Bicara berapa kali? Bicara berapa kali? Lihat ulang-ulang dengar ulang-ulang omong berapa kali? Bicara berapa kali? Bicara berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut tujuh. Tidak tahu. Tidak tahu apa-apa, tapi bicara sama seperti tahu. Nah itu yang jadi soal di sini ada. Ada. Dia tidak tahu apa-apa, tapi bicara macam tahu-tahu di sini ada. Ada. Dia dari klasis. Tidak tahu. Lihat berapa kali? Tidak tahu. Bicara berapa kali? 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 Anak muda? Bicara berapa kali? Mulut orang Kristen, mulut anak-anak muda, Kristen, jangan dibiasakan untuk bicara tentang orang lain. Disini ada yang biasa gosip Banyak atau sedikit Laki-laki atau balik buah Anak muda Orang yang biasa gosip dia biasa mulai dengan dua pengantar yang manis sekali Yang biasa gosip itu dia datang dengan datang dia biasa bilang begini Bukan kita mau ngomong orang Bukan kita mau ngomong orang Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu pengantar pertama itu Bukan kita mau Atau yang kedua yang biasa gosip itu selalu bilang begini Sudah dengar kak belum? Dan begitu itu bahaya Nah Anak muda Dengar baik-baik Karena mulut harus itu mengeluarkan kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan Karena dia harus menjadi keteladanan Maka Satu Orang Kristen tidak boleh tipu Satu, dua, tiga Tidak boleh? Tipu Tidak boleh? Tidak boleh? Tipu Disini anak muda yang biasa tipu ada? Ada Dia ada disini? Ada Coba tunjuk Anak muda? Tipu itu boleh kok tidak? Tidak Tipu boleh kok tidak? Tidak Tidak ada tipu untuk kebaikan Tipu itu tipu Ulang Anak muda? Tidak Tipu boleh? Tidak Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak Tidak boleh Tidak ada tipu untuk kebaikan Dan dengar Satu tipu menghasilkan tipu baru Contoh Contoh Ada bapak-bapak malas ke gereja Terus ketemu pendeta Pendeta bilang Pak Kenapa tidak mau datang gereja? Terus perasaan dengan pendeta Tanya dia bilang Saya sakit Saya sakit Ini tipu ini Kita ketemu istrinya Kita tanya Ibu Bilang papa sakit Karena ibu tidak tahu Ibu bilang Tidak Kita ketemu beliau Kita bilang Papa Tapi ibu bilang Bapak Tidak sakit Terus dia bilang begini Sebenarnya saya sakit Tapi belum kestau ibu Satu tipu Melahirkan tipu Yang kedua Kita bilang Bapak dari segala penipu Ialah Iblis Bapak dari segala penipu Ialah Iblis Jadi pada waktu kita tipu Kita punya bapak Punya nama Iblis Disini ada yang dia pembapak Nama begitu Bapak Eh Pak Pendeta Kami disini Tidak biasa tipu Kami disini Hanya biasa Pakai dua kata Yaitu Sebenarnya Dan Tapi Kenapa tidak ikuti Wadah pemuda Sebenarnya Saya ikuti Tapi Kalau sudah tapi Dia tidak pergi Kenapa tidak terima Jadi pengurus pemuda Sebenarnya saya terima Tapi Jadi kalau saudara Ketemu orang yang tidak datang Ikut acara ini Padahal harus datang Terus kita bilang Kenapa tidak ikut acara tadi Sebenarnya Sudah 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 Saya setahkan kau pun maksud itu Oke Anak-anak Penguda Ada satu anak kecil Umur satu setengah tahun Baru belajar bicara Baru belajar bicara Dia punya bapak Kepala desa Ini anak ini Setiap kali dia mau Kencing Dia minta tolong Dia punya bapak yang kasih Kencing Tapi kan dia punya bapak Pejabat di kampung Dia pun bapak Rasa ya Bagaimana ada staff Terus-terus saya Dia ada Dia punya anak Dia bilang begini Adik Kalau adik mau kencing Adik kasih tahu Bilang adik mau menyanyi Bilang adik mau Menyanyi Nah ini jurus berhasil Setiap kali Anak mau kencing Dia datang Bapak-bapak Yo Adik mau menyanyi Dia punya bapak Sengaja putar-putar Keluar Kasih kencing dia Selesai Satu saat Bapak mamanya Berangkat ke Jakarta Titip ini anak Dia punya om Tengah malam Ini anak Mungkin sini Dia kasih bangun Dia punya om 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 Yo Adik mau menyanyi Karena dia punya om Tidak tahu Dia punya om Bila jangan Jangan Ini sudah tengah malam Ini Tidak baik menyanyi Malam-malam Ini anak Tidak bisa Om Om Yo Adik mau menyanyi Dia pun Tidur-tidur Nanti orang bisa Belamar Tidur-tidur Ini anak Tidak bisa Ini anak Bila om Om Yo Adik tidak bisa Adik harus Menyanyi Dia punya om Juga Kasih Dia punya om Kalau begitu Nah Adik menyanyi Pelan-pelan Di om Punya Delinya Ini anak Bangun Dia Kencing Dia punya Om Saya tanya dulu Siapa yang Salah Om Atau Bapak Bapak Atau Om Om Atau Bapak Bapak Atau Bapak Kenapa Bapak Yang salah Karena Bapak Yang Makanya Kalau benar Katakan Salah Katakan Ya Katakan Tidak Katakan Menyanyi Katakan Kencing Katakan Berani Engkau Rubah Sedikit Kan Kasian Itu om Nanti Makanya Mulut Orang Kristen Harus Bicara Jujur Amin Coba Yang Jujur Angkat Tangan Tangan Bagi Kejujuran Yakin Kalau pulang Dari sini Bisa Jujur Amin Atau Sebenarnya Mau Jujur Tidak Anak Muda Kedua Mulut Orang Kristen Tidak Boleh Maki Tidak Boleh Maki Disini Ada Anak Muda Biasa Maki Maki Dia Ada Disini Dia Kristen Hancur Eh Yang Biasa Maki Itu Diam Diam Sudah Bertobat Kalau Tidak Tidak Bertobat Minimal Ber Obat 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 Orang Yang Biasa Maki Itu Dia Sebenarnya Sakit Itu Kalau Ada Anak Kecil Maki Tanpa Kita Setuju Kita Masih Bisa Terima Karena Dia Tidak Mengerti Anak Kecil Itu Yang Tadi Umur Satu Setengah Tahun Itu Kalau Dia Maki Tanpa Kita Setuju Kita Masih Bisa Terima Anak Kecil Kalau Dia Mandi Habis Selesai Mandi Biar Dia Tidak Pakai Apa-apa Papa Mama Punya Tamu Ada Itu Anak Bisa Keluar Jalan Begini Karena Dia Tidak Mengerti Betul Tidak Tapi Coba Dia Punya Papa Coba Pas Papa Mandi Habis Terus Ibu Ibu Ada Latihan Menyanyi Terus Bapak Keluar Hai Besti Karena Itu Mulut Anak-anak Kristen Tidak Boleh Apa Tidak Boleh Apa Tidak Boleh Apa Kasih Tau Kawan Di sebelah Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Amin Anak Muda Ketiga Mulut Anak Muda Kristen Mulut Orang-orang Percaya Tidak Boleh Membuli Tidak Boleh Apa Membuli Tau Membuli Ada Yang Biasa Olok-olok Orang Dia Ada Disini Pake Baju Warna Putih Saya Saya You Can Nain Eh Sedara Anak Muda Kadang-kadang Karena kita Punya Pertemanan Sangat Dekat Mengolok-olok Itu Kita Sebiasa Padahal Itu Hal Yang Tidak Boleh Sebenarnya Kadang-kadang Ada temanya Kulitnya Warna Hitam Sedikit Dia Datang Dia Terus Yang Biasa Membuli Suara Ada Tapi Orang Disini Ada Begitu Ada Kadang-kadang Biasa Olok Ibu Atau Teman Yang Agak Gemuk Biasa Bila Begini Eh Sayang Yuk Dari Mana Saya Ada Disini Kau Dari Jauh Sudah Kelihatan Itu Jangan Begitulah Eh Yang Biasa Membuli Yang Biasa Mengolok Olok Hanya Satu Kata Sama Sama Bertobat La Kalau Tidak Bertobat Minimal Bertobat La Itu Sakit Amin Ada Mudah Kamu Punya Kata 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 Harus Baik Kalau Kutip Lagu Kutip Lagu Yang Pengajarannya Bagus Sedikit Eh Anak Muda Kami Yang Tua Tua Ini Kami Punya Lagu Dulu Tualistis Dan Bisa Bisa Di Pertanggung Jawabkan Gereja Tua Masih Kakau Ingat Waktu Di Desa Tukup Itu Kisah Waktu Kami Pada Pemuda Di Kampung Bakuliat Tiap Bakuliat Lama Lama Kami Baku Sudah Sudah Daripada Kamu Punya Saya Tidak Mengkritisi Orang Punya Lagu Tapi Kadang-kadang Kita Tidak Realistis Sering Kalidom Bilang Kamu Berbohong Lihat Orang Tipu Saja Berjawa Bagaimana Kamu Lukai Lihat Sama-sama Coba Kau Pikir Dimana Ada Memang Tidak Ada Kamu Saja Yang Dikir 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 Dia Dia Punya Lanjutan Lebih Parah Kau Tinggalkan Aku Kau Dengan Yang Lain Itu Gila Orang Dengan Orang Lain Terus Kamu Setia Apa Kamu Dari Itu Makanya Kalau Kutip Lagu Kutip Yang Realistis Sedikit Amin Kau Bidia Orang Dengan Orang Lain Kamu Setia Terus Bikin Status Kutunggu Jandamu Oke Jemaat Anak Buda Yang Pertama Pengajaran Kita Adalah Engkau Harus Menjadi Teladan Dalam Dalam Perkataan Perkataan Konek Teman Di Sebelah Kasih Tahu Dia Engkau Mesti Jadi Teladan Dalam Kedua Anak Buda Pertama Engkau Jadi Teladan Dalam Perkataan Tapi Yang Kedua Dikas Sinaid Engkau Mesti Jadi Teladan Dalam Ting Kalah Kukum Sama-sama Jadi Teladan Dalam Ting Kalah Kukum Banyak Orang Mungkin Bisa Berkata-kata Dengan Baik Tapi Belum Tentu Sejalan Dengan Tindakannya Amin Karena Itu Ujian Dari Kata-kata Adalah Ting Kata-kata Ada 100 Orang Berkata-kata Dengan Baik Waktu Kita Uji Dengan Tindakan Tetap Atau Turun Tetap Atau Turun Pasti Turun Saudara-saudara Kita Mungkin Tahu Tetapi Belum Tentu Bisa Lakukan Ada Banyak Orang Saudara-saudara Salud Jana Pertanian Tapi Sayang Tidak Bisa Tanam Tomah Bagaimana Dia Tahu Tidak Bisa Melakukan Ada Yang Sarjana Peternakan Sayang Tidak Bisa Kasih Kami Babi Harusnya Yang Kita Tahu Bisa Kita Bisa Kita Ada Yang Sarjana Olahraga Terus Kita Bilang Abang Tanda Sarjana Olahraga Ia Coba Salto Amin Amin Eh Anak Udah Orang Tanya Saya Pendeta Hutbah Yang Baik Itu Yang Bagaimana Saya Bila Kau Punya Maksud Hutbah Yang Baik Itu Bagaimana Kau Maksud Hutbah Yang Baik Itu Tulis Atau Tidak Tulis Berapi Atau Berair Ain Tidak Hutbah Yang Baik Bukan Soal Tulis Atau Tidak Tulis Bukan Soal Berapi Atau Berair Hutbah Yang Baik Yalah Omong Karmana Bikin Begi Jangan Omong Lain Buat Disini Ada yang biasa Omong Lain Buat Lain Dia Ada ikutin Ibadah Dia Fam Jangan Omong Lain Buat Ada orang Yang Lebih Parah Pikir Lain Omong Lain Buat Lain Hasilnya Kelainan Kalau Saudara Ketemu Orang Kelainan Itu Kan Tidak Sinkron Semua Kan Pikiran Lari Kesana Perkataan Lari Kesana Tindakan Lari Kesana Lalu Bagaimana Kita Bisa Konsisten Saudara Dalam Tindakan Kita Memahami Apa Yang Disebutkan Sebagai Apa Disebutkan Sebagai Kita Punya Kehidupan Yang Sejati Itu Adalah Kesatuan Antara Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Kita Anak Muda Kamu Pernah Belajar Sesuatu Pernah Kamu Pernah Sekolah Atau Suli Buru Oke Hafar Belajar Ialah Belajar Ialah Perubahan Tingkah Laku Dari Tidak Tau Menjadi Tau Dari Tidak Bisa Menjadi Bisa Belajar Ialah Perubahan Tingkah Laku Dari Tidak Tau Menjadi Tau Dari Tidak Bisa Menjadi Bisa Coba Hafar Sendiri Satu Dua Tiga Belajar Ialah Ulang Belajar Ialah Perubahan Tingkah Laku Dari Tidak Tau Menjadi Tau Menjadi Tau Dari Tidak Bisa Menjadi Bisa Ada Empat Tingkatan Dalam Belajar Ada Berapa Tingkatan Dalam Belajar Satu Belajar Untuk Tau Dua Belajar Untuk Tau Dan Melakukan Tiga Belajar Untuk Tau Melakukan Dan Bisa Hidup Dengan Orang Lain Dengan Penjelasannya Ada Ada Banyak Banyak Orang Sudah Tau Sudah Bisa Melakukan Tapi Tidak Mau Hidup Bersama Sama Dengan Orang Lain Cenderung Mengeklusifkan Diri Cenderung Mau Sendiri Tidak Bagi Bagi Kesatuan Gereja Amin Yang Keempat Ini Paling Tinggi Dan Ideal Keempat Belajar Untuk Tau Untuk Melakukan Untuk Hidup Dengan Orang Lain Tapi Tetap Menjadi Diri Sendir Tapi Tetap Menjadi Diri Sendir Oke Jemaat Hafal Pertama Belajar Untuk Kedua Belajar Untuk Tau Dan Yang Ketiga Belajar Untuk Tau Melakukan Dan Yang Keempat Yang Paling Tinggi Belajar Untuk Tau Untuk Melakukan Hidup Dengan Orang Lain Dan Kadang Kadang Kita Tidak Bisa Menjadi Diri Sendiri Ketika Kita Bergaul Dengan Orang Lain Kita Lupa Diri Kadang Kadang Orang Indonesia Tidak Mau Jadi Orang Indonesia Dia Pikir Dia Lebih Baik Kalau Jadi Korea Semakin Kebarah Peratan Dia Pikir Lebih Baik Oh Tidak Bisa Eh Jemaat Ada Dua Kata Dalam Bahasa Indonesia Benar Dan Betul Benar Dan Betul Sama Kbeda Benar Bisa Berarti Betul Betul Bisa Berarti Benar Tapi Kalau Dua Kata Yang Sama 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 Diberi Awalan Ke Dan Akhir An Benar Akan Jadi Kebenaran Betul Akan Jadi Masih Sama Artinya Tidak Kebenaran Arti Lain Kebetulan Arti Lain Sekarang Saya mau Tanya Kalau Kita Masih hidup Hingga Hari Ini Kebenaran Atau Kebetulan Kalau Tuhan Yesus Mati Dan Menyelamatkan Kita Kebenaran Atau Kebetulan Kalau Kita Semua Berkumpul Dan Ikut Bekan Raya Ini Kebenaran Atau Kebetulan Oke Saya Keser Sedikit Kalau Kita Kulit Jitam Kebenaran Atau Kebetulan Kebenaran Atau Kebetulan Saya Lihat Saudara Mulai Terganggu Ini Coba Saudara Ada Muda Pernah Nonton TV Pernah Ikuti Iklan Di Televisi Coba Saudara Lihat Iklan Kecantikan Kulit Di Televisi Semua Iklan Kecantikan Kulit Di Televisi Memerahkan Kita Untuk Ambil Kesimpulan Seolah Kalau Orang Kulit Putih Lebih Baik Dari Kulit Hitam Akhirnya Setiap Kali Yang Kulit Putih Berdiri Di Depan Yang Kulit Hitam Itu Macam Gelisa Bagaimana Dia Rasa Padahal Ada lagu Dulu Bilang Biarlah Yang Hitam Jangan Harapkan Mau Pakai Okir Cuti Tidak Bisa Saudara Pakai Pemuti Maaf Di Wajah Saja Leher Kebawah Gelap Lagi Dan Saudara Akan Makin Gelisa Itu Tetap Jadi Diri Sendiri Kan Amin Anak Muda Tau 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 Bernah Nonton TV Bernah Nonton Iklan Di Televisi Semua Iklan Kecantikan Rambut Di Televisi Mengarahkan Kita Untuk Ambil Kesimpulan Seolah Kalau Rambut Lurus Lebih Baik Dari Rambut Geriti Eh Anak Muda Cyber Hotman Dalam Banyak Acara Mendorong Budaya Positif Valentine Saya Bila Begini Di Hari Kasih Sayang Yang Paling Akan Menikmati Belayang Seorang Suami Adalah Mereka Yang Rambut Geriting Bukan Yang Rambut Lurus Lebih Sebegitu Yang Rambut Lurus Itu Dibelai Tidak Terlalu Indah Mungkin Karena Lurus Jadi Lici Kita Bilang Sayang Itu Tidak Saya Yang Keriting Itu Dibelai Menarik Sasasasasayang Eh Anak Anak Muda Tuhan Tidak Pernah Salah Menciptakan Kita Seperti Hari ini Amin Saudara Lihat Jas Ini Bagus Tidak Menurut Saudara Ini Siapa Punya Bukan Saya Punya Panitia Mau Kasih Saya Ini Motif Apa Motif Apa Dari Daerah Mana Ini Menurut Saudara Bagus Tidak Kalau Kainnya Dijual Mahal Tidak Lebih Mahal Mana Kain Mamasa Atau Celana Jeans Mana Lebih Mahal Lalu Berapa Banyak Anak Muda Yang Suka Pakai Motif Mamasa Pakai Kita Kurang Kurang Berharga Tapi Kalau Dia Pakai Celana Jeans Yang Robek Robek Itu Rasa Ada Yang Salah Dalam Pemahaman Diri Kita Amin Betul Kau Tidak Saudara Kalau Hidung Sudah Seperti Saya Biar Begitu Saja Tidak 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 Sayang Orang Bila Pak Pendidak Kenapa Kenapa Hidung Begitu Saja Kenapa Hidung Muka Hidung Semua Tidak Badan 48 Kilogram Berasa Proporsional Sekali Akhirnya Banyak Ibu Ibu Tidak Makan Malam Mereka Hanya Telan Luda Malam Saudara Belajar Terima Saja Kita Pendiri Apa Ada Amin Oke Seja Dua Anak Buda Teladan Yang Pertama Engkau Harus Menjadi Teladan Dalam Yang Kedua Engkau Menjadi Teladan Dalam Sekarang Setelah Tinggal Aku Bagus Dia Kasih Naik Ketiga Mantap Yang Jawab Itu Besor Besor Dia Akan Jadi Penatua Mantap Naik Lagi Jadi Pendeta Amin Kalau Tidak Sempat Jadi Pendeta Jadi Pelita Saja Cukup Yang Penting Bisa Menerangi Tempat Dimana Engkau Adekan Mantap Membangun Harapan Tidak Usah Muluk Muluk Yang Penting Kita Mencapainya Amin Yaitu Engkau Mustidak Ditaladan Dalam K A A S I H Dibaca Kasih Dibaca Kasih Kadang-kadang Orang punya Tindakan Sudah Bagus Tapi Tidak Punya Kasih Amin Tidak Dibangun Di Atas Kasih Anak Buda Hukum Taurat Ada Berapa Kuat Sedikit Ada Berapa Hukum Taurat Yang Sepuluh Itu Dijabarkan Dari 613 Pasal Berapa Dari 613 Masih Ada Ribuan Peraturan Hidup Setiap Hari Tapi Tuhan Yesus Simpulkan Dia Dalam Dua Kelimat Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Dari Dua Kelimat Itu Tuhan Simpulkan Dia Dalam Satu Kata Sama Sama Katakan K Anak Buda Hafal Kasih Iyala Kasih Iyala Kebaikan Tidak Terpatahkan Oleh Apapun Tidak Akan Berubah Menjadi Kebencian Ulang Kasih Iyala Kasih Iyala Kebaikan Tidak Terpatahkan Oleh Apapun Tidak Akan Berubah Menjadi Kebencian Rujukannya Begini Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Apakah Tuhan Allah Mengasihi Dunia Amin Apakah Dunia Mengasihi Tuhan Allah Tidak Lalu Karena Dunia Tidak Mengasihi Tuhan Allah Apakah Tuhan Allah Berhenti Mengasihi Dunia Apakah Tuhan Allah Memensi Dunia Saudara Lihat Kasih Tidak Terpatahkan Kan Supaya Saya Jangan Pernah Bilang Kepada Seseorang Bilang Kakak Saya Terlalu Hormat Kakak Tapi Waktu Saya Lihat Kakak Punya Sifat Yang Asli Maaf 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 Itu Bukan Kasih Tapi Ego Kalau Kamu Hanya Bisa Mengasihi Orang Yang Berbuat Baik Kepadamu Apakah Jasamu Kan Orang Berdosa Bisa Melakukan Amin Kebaikan Harus Dibangun Di Atas Kasih Kenapa Dalam Jaman Anak Muda Ingat Tidak Semua Senyum Tulus Betul Saya Datang Saya Bisa Bilang Selom Saudara Bilang Selom Selewat Marseparu Bilang Kelihatan Baik Tapi Belum Tentu Baikan Karena Itu Paulus Bilang Apapun Yang Kamu Perbuat Perbuat Dengan Segenap Hatimu Seperti Untuk Dan Bukan Untuk Oke Jaman Saya Kod Pada Semua Bang Yang Ada D NTT Saya Khotbah Saya Bila Begini Ini Ibu Ibu Yang Kerja Di Bang Ini Cantik Cantik Semua Mau Lihat Jawa Atau Lihat Dekat Tetap Cantik Mereka Pakai Pakian Bagus Bagus Kerja Di Tempat Yang Bagus Berhasil Lagi Tertata Rapi Sekali Aduh Kita Pergi Ke Bang Ini Macam Tidak Mau Pulang Macam Mau Lihat Lihat Terus Muka Kita Baru Naik Di Tangga Terakhir Dengan Santun Sekali Mereka Bila Begini Selamat Siap Ada Yang Boleh Kami Bantu Terus Saya Tanya Dorang Ibu Siapa Diantara Ibu Ibu Yang Waktu Bangun Pagi Lihat Suami Bangun Dia Langsung Bilang Selamat Pagi Ada Yang Bisa Kami Bantu Jadi Kebaikan Harus Dibangun Di Atas Apa K A S I H Dibaca Dibaca Bilang Kawan Di Sebelah Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke Sekarang Saya Mau Pakai Contoh Yang Lebih Lebih Saya Tanya Dulu Ibu 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 Disin Tidak Ada Ibu Ibu Melahirkan Itu Sakit Kau Tidak Sakit Kau Tidak Sangat Sakit Mau Melahirkan Normal Atau Abnormal Pasti Sakit Ya Ini Ya Seser Itu Abnormal Waktu Ibu Ibu Sakit Melahirkan Kami Suami Itu Kan Hanya Dari Luar Tar Tangan Di Kepala Baru Yesus Tolong Sudah Dia bilang Yesus Tolong Lagi Dia Bayangkan Kira-kira Ini Anak Wajah Seperti Siapa Nah Anak Anak Kamu Dengar Waktu Kamu Masih Kecil Kamu Tidak Tahu Apa Kamu Hanya Bisa Menang Menang Waktu Kamu Menang 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 Orang Tua Hanya Berpikir Dua Kalau Bukan Kamu Pasah Pasti Kamu Lapar Anak Anak Kamu Punya Jam Tidur Orang Tua Punya Jam Bangun Orang Tua Punya Jam Tidur Kamu Punya Jam Bangun Banyak Orang Tua Tidak Tidur Karena Kamu Betul Di Jam Tiga Subuh Masih Ada Orang Tua Gendong Gendong Anak Sambil Begini Betul Sempoyongan Karena Belum Tidur Seringkali Ibu Ibu Dipaksa Lagi Menjadi Penyanyi Makanya Seringkali Ibu Ibu Punya Lagu Itu Tidak Bisa Di Pertanggung Jawabkan Kalau Tidak Bobok Digit Padahal Justru Kalau Anak Bobok Itu Baru Nyamuk Digit Kalau Anak Ada Lari Lari Nyamuk Mana Mau Digit Tapi Sudahlah Kan Lagi Itu Eh Anak Anak Orang Tua Ajar Kamu Satu Suku Kata Ketika Kamu Dilatih Bicara Mereka Selalu Mulai Mengajar Ma Pa Tapi Ketika Kamu Mulai Remaja Begini Kamu Ternyata Tidak Suka Bicara Dengan Papa Mama Kamu Lebih Suka Bicara Dengan Bicara Dengan Nah Sekarang Lihat Orang Tua Mengajarkan Berkata Kata Waktu Kamu Lancar Bicara Tidak Suka Berbicara Dengan Orang Tua Lebih Suka Dengan Teman Melalui Hapi Sekarang Saya Tanya Ibu Ibu Lahirkan Anak Ajar Bicara Suka Bicara Dengan Bicara Suka Suka Kenapa Kasih Makan Dora Karena Apa Tapi Kan Tidak Mau Bicara Dengan Kita Karena Apa Saudara Lihat Kasih Tidak Terpatahkan Anak Anak Dulu Kamu Tidak Bisa Berjalan Orang Tua Ajar Kamu Berjalan Dia Pegang Di Tangan Terus Dia Latih Kamu Dia Bilang T T T Itu Jalan Belakang Itu Tapi Waktu Kamu Mulai Bisa Jalan Begini Ada Suka Jalan Dengan Orang Tua Suka Jalan Dengan Orang Tua Jalan Lebih Suka Jalan Dengan Sekarang Saya Mau Tanya Ibu Ibu Bapak 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 Anak 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 Kita Laci Jalan Setelah Besar Tidak Suka Jalan Denk Kita Sapa Suruh Bili Kasih Dia HP Karena Apa Karena Apa Sekarang Sekarang Lihat Kasih Tidak Terpatahkan Anak Anak Orang Tua Seringkali Bilang Begini Anak 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 Asal Kamu Mau Sekolah Tinggi Biar Papa Mama Ikat Perut Tidak Apa Pernah Dengar Kelimat Itu Orang Tua Kalau Sampai Bilang Ikat Perut Itu Bukan Berarti Mereka Mau Pakai Stagen Tetapi Mereka Berhutang Gara Gara Kamu Anak Anak Kamu Semua Punya Handphone Android Betul Saya Mau Kasih Kamu Itu Hutang Orang Tua Sayang Kamu Dia Berhutang Untuk Kamu Dia Urusan Petugas Koperasi Anak Anak Kamu Ada Motor Bonceng Sapa Sekali Lagi Utang Coba Tanya Orang Tua Betul Motor Yang Papa Mama Pilih Untuk Anak Anak Itu Cash 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 Credit Itu Karena Apa Coba Sekali Lagi Sama Sama Katakan Kasih Tidak Terpat Tidak Orang Orang Tua Orang Remaca Jangan Jawab Orang Tua Ada Kok tidak Anak Anaknya Yang Dikirim Kemarin Sekolah Di Surabaya Di Jakarta Di Jogja Ada Ada Terpat Rata 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 Mereka Telepon Pada Waktu Pada Waktu Siapa Suruh Kiri Karena Apa Dia Tidak Pernah Telepon Tapi Kalau Uang Habis Pagi Pagi Buta Mama Punya Handphone Berbunyi Tidining 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 Mama Ambil Yang Seloma Iya Seloma Sayang Bagaimana Gimana Baik Baik Iya Kenapa Tadi Malam Saya Mimpi Mama Pas Dia Bila Tadi Malam Saya Mimpi Mama Mama Langsung Yang Kakak Mau Berapa Bilang Oke Anak Kuda Kalau Pendeta Benci Kakak Matius Yang Rugi Pendeta Atau Matius Pendeta Benci Matius Yang Rugi Pendeta Atau Matius Kenapa Pendeta Yang Rugi Setiap Kali Lihat Matius Punya Wajah Saya Senang Kau Tidak Setiap Kali Orang Bicara Beliau Punya Kebaikan Saya Senang Kau Tidak Setiap Kali Beliau Selom Pak Pendeta Seperti Senang Kau Tidak Kalau Saya Sayang Saya Punya Diri Saya Harus Berhenti Membenci Dia Amin Anak Buda Ada Orang Yang Kamu Tidak Suka Dia Ada Disini Coba Lihat Dia Kenapa Semua Lihat Saya Kamu Tidak Suka Apakah Apakah Kita Saudara 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 Lebih Mengasihi Diri Atau Mengasihi Orang Lain Mengasihi Diri Alkitab Tidak Beliau Begitu Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Yang Kau Mengasihi Kalau Kau Mengasihi Dirimu Engkau Tidak Engkau Terluka Betul Oke Kalau Begitu Supaya Kita Jangan Terluka Jangan Membenci Orang Lain Kadang Kadang Saudara Saudara Kita Benci Orang Yang Kita Tidak Kenal Aneh Sekali Anak Muda Ada Yang Suka Sepak Bola Messi Atau Ronaldo Messi Atau Ronaldo Messi Atau Ronaldo Messi Atau Ronaldo Lalu Tiba Tiba Messi Kalah Kamu Jangan Ronaldo Ronaldo Kenal Kamu Lalu Mata Dia Supaya Apa Kasih Itu Penting Amin Kau Ini Kan Mau Tahun Politik Betul Apa Jangan Saling Membenci Jangan Saling Menjatuhkan Hiduplah Dalam Kasih Memberilah Dengan Tulus Pilih Lah Juga Dengan Tulus Itu Selesai Sudah Amin Sudah Tiga Satu Engkau Mesti Jadi Teladan Dalam Dua Jadi Teladan Dalam Tiga Jadi Teladan Dalam Sekarang Yang Keempat Engkau Mesti Jadi Teladan Dalam Mantap Tepuk Tangan Kasih Dia Pulang Dari Sini Mengajar Sekolah Minggu Selesai Selesai Engkau Mesti Jadi Teladan Dalam Kesetia Yang Setia Boleh Angkat Tangan Yang Yang Tidak Setia Boleh Angkat Tangan Mantap Jujur Dia Itu Ya Oke Dengar Jemaat Kesetiaan Itu Proses Sehari Demi Sehari Sehari Demi Kesetiaan Itu Bukan Soal Masa Lalu Kesetiaan Bukan Soal Masa Depan Dia Proses Satu Hari Demi Satu Hari Supaya Saudara Jangan Pernah Mengatakan Saya Dulu Terlalu Setia Itu Dulu Yang Sekarang Yang Kita Mau Bilang Tentang Kesetiaan Kesetiaan Berkaitan Janji Dan Komitmen Untuk Diri Melibatkan Seseorang Dan Melibatkan Tuhan Engkau Jadi Orang Yang Setia Itu Cukup Amin Kau Yakin Setia Eh Anak Muda Nikmatilah Kemudaanmu Anak Muda Tidak Tidak Usah Buru Buru Jodoh Itu Akan Datang Dengan Sendirikan Itu Pun Kalau Dia Tau Rumah Jadi Kamu Punya Tugas Serok Buat Dia Eh Anak Muda Saya Bila 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 Anak Bila Jangan Buru Buru Menikah Kenapa Karena Yang Namanya Bulan Madu Itu Hanya Satu Bulan Masuk Bulan Kedua Itu Dia Punya Madu Sudah Habis Itu Tinggal Dia Punya Lebak Saja Itu Jadi Kalau Kamu Tidak Bangun Hidup Rumah Tanggamu Dalam Kesetiaan Kamu Hanya Saling Menyengat Satu Dengan Yang Lain Jangan Amin Eh Anak Muda Ada Satu Pasang Datang Bila Kepada Saya Mereka Mau Menikah Dewan Pendeta Kenapa Saya Mau Menikah Dan Serindu Pendeta Jadi Saksi Oke Tapi Saya Mau Jadi Saksi Buat Orang Setia Oh Saya Setia Bapak Coba Kamar Kepunya Kesetiaan Dia Bila Begini Pak Pendeta Pagi Pagi Yang Nona Belum Ke Kantor Saya Sudah Telepon Siap Sayang Saya Mau Jemput Antara Sore Sorry Nona Belum Pulang Kantor Saya Telepon Siap Sudah Saya Mau Jemput Bawa Pulang Saya Bilang Sayang Itu Dulu Nanti Sudah Menikah Belum Tentu Itu Bisa Terjadi Saya Punya Potongan Video Satu Beredar Luas Ketika Saya Bila Begini Pacaran Dan Menikah Itu Dua Hal Yang Beda Waktu Masih Pacaran Kita Bisa Pantis Apalagi Di Bulan Februari Di Valentin Itu Kita Bisa Datang Bawa Bawa Bunga Bisa Sembunyi Di Belakang Berlutut Lagi Romantik Sekali Kita Bisa Katakan I Love You Itu Pacaran Sudah Nikah Paling-paling Kita Pulang Bawa Bawa Bunga Pepaya Daun Ubi Juga Buang Di Atas Bija Baru Bilang Sayang Tumi Sudah Saya Sudah Makan Masih Pacaran Yang Perempuan Berani Terantuk Di Batu Yang Laki Laki Bisa Marah Batu Batu Pacaran Sudah Menikah Jalan Sama-sama Berani Yang Perempuan Terantuk Di Batu Dibilang Kau Taruh Mata Di Malah Waktu Masih Pacaran Perempuan Belum Jatuh Laki-laki Sudah Tanggal Kadang-kadang Pakai Minta Tolong Non Yo Jatuh Dulu Pacaran Sudah Nika Naik Motor Sama-sama Tabrak Anjing Jatuh Yang Laki-laki Ambil Motor Lupa Ambil Perempuan Yang Ibu Protes Pak Bagaimana Ambil Motor Tidak Ambil Saya Aduh Sayang Minta Maaf Sayang Sudah Lunas Tapi Motor Ini Masih 16 Kali Berubah Amin Eh Jemaat Pemuda Saya Mau bilang Pada Saudara Tentang Kesetiaan Batu Uji Dari Kasih Adalah Setia Banyak Orang Sepertinya Mengasihi Tapi Tidak Menjaga Kesetiaan Ada Disini Yang Dia Punya HP Pola Rumit Ada Yang Harus Pakai Sidik Jari Ada Pakai Kontak Mata Ada Eko Polisi Rahasia Negara Apa Yang Tidak Boleh Diketahui Dari Saya Baca Satu Status Di Medsos Saya Baca Satu Status Di Medsos Saya Lujur Sendiri Dia Bila Begini Ini Bapak Bapak Menulis Dia Bila Istri Ambil HP Kami Kami Tidak Hanya Dek Degan Saja Itu Kira Kira Karena Apa Karena Apa Karena Mantap Ada Satu Ibu Protes Suaminya Dia Bila Begini Papa Papa Sudah Tidak Setia Lagi Papa Tidak Seperti Yang Dulu Lagi Papa Sudah Berubah Suaminya Bila Saya Berubah Bagaimana Iya Dulu Papa Sedikit Sedikit Sudah Ajak Mama Makan Nasi Goreng Dulu Sedikit Sedikit Papa Datang Bila Mama Pelanjak Pakaian RB Dulu Sedikit Sedikit Papa Datang Papa Bila Mama Tutup Mata Tutup Mata Sayang Sekarang Papa Tidak Lakukan Itu Lagi Papa Berubah Suaminya Bila Begini Mama Coba Mama Pikir Baik Coba Mama Pikir Nelayan Mana Nelayan Mana Yang Sudah Dapat Ikan Masih Buang Umpah Istrinya Marah Oh Selama Ini Papa Pikir Mama Ini Hanya Di Umpan Umpan Selama Ini Papa Pikir Mama Ini Ikan Malam Waktu Mau Tidur Mama Masuk Kamar Kunci Pintu Kasih Mati Lampu Papa Datang Mau Buka Tidak Bisa Mama Buka Pintu Tidak Mama Tidur Di Luar Mama Kenapa Bikin Papa Begini Mama Kita Dua Ini Suami Istri Saya Ini Yang Kau Punya Suami Terus Istrinya Bila Bikin Papa Coba Papa Pikir Bagi Coba Papa Pikir Nelayan Mana Nelayan Mana Yang Mau Tidur Dengan Dia Punya Ika Kesetiaan Itu Proses Terus Menerus Menerus Setia 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 Sampai Lebih Kuat Sampai 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 Tuhan Yesus Setia Sampai Kapan Setia Sampai Bagi Apakah Untuk Apa Untuk Setia 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 Sampai Kapan Setia Sampai Mati Amin Amin Tepuk Tepuk Tangan Semuanya Sudah Terempat Pertama Engkau Mesti Jadi Teladan Dalam Yang Kedua Jadi Teladan Dalam Ketiga Jadi Teladan Dalam Kesucian Dan Sekarang Yang Terakhir Yang Paling Tinggi Engkau Mesti Jadi Teladan Dalam Kesucian Sama Sama Satu Dua Tiga Kesucian Batu Uji Ujian Dari Kesetiaan Adalah Kesucian Yang Menarik Saudara-saudara Dalam Kesucian Adalah Tuhan Yang Kita Sembah Itu Tuhan Yang Suci Tuhan Yang Kudus Yang Kudus Itu Tidak Dapat Bersatu Dengan Tidak Kudus Yang Suci Itu Tidak Dapat Bersatu Dengan Tidak Suci Yang Gelap Tidak Dapat Bersatu Dengan Yang Terang Tanggalkan Lak Kasutmu Sebab Tempat Dimana Engkau Berdiri Itu Kudus Amin Jemaat Yang Terang Bisa Bersatu Dengan Gelap Sekarang Sambut Tanya Kita Yang Diterang Bisa Lihat Orang Digerap Orang Digerap Bisa Lihat Kita Diterang Lalu Kenapa Kadang-kadang Kita Diterang Ini Suka Pulang Kembali Kegelap Karena Mereka Suka Melakukan Satu Hal Ini Yang Saya Tidak Tahu Bahasanya Tapi Tindak Saya Bisa Buat Banyak Orang Yang Sudah Diterang Kembali Kegelap Dia Suka Bila Dia Suka Begini Apa Itu Intip Disini Ada Yang Biasa Intip Ada Kadang-kadang Kalau dia Sudah Intip Begini Lama-lama Dia Bila Betul Disini Ada Yang Mengintip Mengintip Dia Ada Disini Betul Dia Pake Baju Warna Baju Putih Ini Kesucian Eh Jemaat Pernah Ikut Ibadah 31 Desember Biasa Ibadah Di 31 Desember Itu Jam Berapa Biasa Dibuat Sore Dan Malam Kan Waktu Kita Datang Malam Ke Kerja Lampu Sudah Agak Reduk Terus Ada Ada Musik Musik Klasik Tentang 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 Sambil musik itu Terus ada puisi Tidak Terasa Saya Dalam Mati Engkau Tidak Ini 365 Hari Ini Rasaku Tidak Tidak Terasa Dia Bla 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 Terus Terus Bla 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 Terus Tentang Mari kita Tulis Catatan Catatan Dosa Biar Dia Berlalu Bersama Sama Dengan Tahun Lama Tahun Baru Hidup Baru Semangat Baru Mulai Dorang Tulis Catatan Dosa Ada Yang Tulis Lima Ada Yang Sepuluh Ada Yang Dua Puluh Tulis Sampil Menangis Lagi Keluar Tidak Langsung Buang Dia Ikat Lagi Baik Baik Ini Doakan Sambil Menyanyi Ma Pirlah Dengar Doa Ini 31 Desember Bagus Iya Itu Pas Dia Mau Buang Catatan Dosa 31 Desember Minggu Kedua Bulan Februar Dia Gila Ulang Bahkan Lebih Parah Dari Tahun Lalu Saudara Dengar Jemaat Perkataan Tingkah Laku Kasih Kesetiaan Itu Urusan Dengan Manusia Waktu Bicara Tentang Kesucian Urusan Kita Dengan Dia Menyelidiki Hati Dia Menyelidiki Hati Terlalu Gampang Seorang Pendeta Menyelidiki Menjadi Suci Dihar Penjemaat Terlalu Gampang Apalagi Kalau Saya Menjadi Suci Dan Bicara Dengan Dengan Luar Biasa Sudara Apa Pendeng Kamu Perbuat Terlalu Tapi Siapakah Saya Ketika Tidak Dilihat Oleh Orang Lain Sudara Tidak Tahu Betul Sudara Tidak 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 Karena Kesucian Menjadi Serius Bagi kita Amin Amin Betul Amin 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 Tidak 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 Kesucian itu yang paling tinggi Batu uji dari setia Adalah kesucian Menjaga kesucian hidup itu Penting kenapa saudara lihat Suci hatinya Berbahagialah orang yang suci hatinya Roh kudus itu bersatu dengan mereka punya hati yang suci Yang tidak ada kepahitan Yang tidak ada kebencian Amarah yang meluap-luap Tidak ada Dan kalau roh kudus tinggal di dalam kita Saudara meyakini Buah roh itu ada di dalam hidup saudara Amin Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Gampang! Kenapa gampang? Dengar Saudara dengar Ranting yang mau berbuah Cukup melekat kepada pohonnya Buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh Saudara pernah lihat pohon mangga? Tidak! Pernah lihat pohon mangga yang berbuah? Tidak! Pernah lihat orang memasak paksa pohon mangga berbuah? Tidak! Buah keluar dengan sendirinya Setiap sekolah minggu kita sudah tahu Yesus pokoknya Boleh sampai tepuk tangan? Tinggal lagi dalamnya Lebih kuat! Yesus pokoknya Dan kita lancarannya Tinggal lagi dalamnya Lebih tinggi lagi! Yesus pokoknya Dan kita lancarannya Tinggal lagi dalamnya Pasti apa? Banyak orang rindu berbuah Tapi tidak mau tinggal di dalam Tuhan Tidak mau melekat Tidak menjaga kesucian Akhirnya dia punya buah ada Tapi buah plastik Pernah lihat buah plastik? Jeluk plastik? Pisang plastik? Alpukat? Enak? Enak! Karena? Plastik! Ya itu saja Eh saudara Kesucian itu menolong kita Supaya kita tahu diri Dimana kita ada Anak sekolah minggu Saya suka lagu sekolah minggu Mengajarkan hal yang ringan-ringan Saja kepada kita Hati-hati gunakan Matamu Hati-hati Hati-hati gunakan Matamu Karena Bapak di surga Melihat kemana Karena itu Hati-hati gunakan Matamu Mampak Pulang Menyanyi Sebut dari ujung kaki Sampai ujung kepala Saudara Ya bu Eh Anak muda Kalau kamu belum tidur 30 menit Apa yang kamu lakukan? Tidak Berdoa Saudara Anak muda Dosa itu tidak terjadi Serta meletak Dosa itu dibuahi Dalam pikiran Waktu kita belum bisa tidur Kalau kita lihat-lihat Motel Tiba-tiba dia bilang Saya ada ide Terus dia online Dan dibikin status Sudah jam 12 Lebih 45 menit Tapi mata belum bisa Tertutup Itu dia sudah Betul? Betul Pernah buat status begitu? Supaya apa? Nah saudara lihat Betapa pentingnya Kita menjaga itu Saudara kalau kesetiaan itu ada Saya meyakini Di dalam nama Tuhan Kita hidup sebagai Anak-anak Janganlah engkau Jangan seorang pun menganggap Engkau rendah Karena engkau Dan itu jadilah teladan Bagi orang-orang Percaya dalam Satu Dua Tiga Empat Dan yang terakhir Kamu berbohong Sudah cukup-cukup Supaya kamu belajar Berkata dengan jujur Oke Tuhan memberkati kita Mari kita tunggu kepala Berkata dengan jujur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!